Oke, Bang, melihat peradilan polisi tidak hadir dan diundur seperti apa tanggapan Abang? Lebih ya ini, kenapa kau tidak hadir? Saya anggap bahwa tadinya polisi itu sudah siap menghabiskan, karena kan ini mengepaskah raukan kredititas polisi, tapi kemudian melihat banyaknya saksi-saksi yang muncul, yang ada puasa hukum yang menyangkal kredititas sebagai peserta, kemudian penyidik merasa harus menambah kelengkapan daripada jawaban gugatan pra-peradilan, sehingga dengan mengulih tidak datang, kira-kira begitu saja. Tapi kalau seandainya ini dianggap sebagai suatu taktik atau polisi strategi untuk mengulur waktu supaya yang biasanya terjadi, penyidik itu kalau dibantu di gugat pra-peradilan, tidak mau ribet, yaudah, akhirnya cepat-cepat berkaset dikirim dengan jajah, dan apabila jaksa itu menerima di B21, dan pra-peradilan itu bisa kubur apabila perkaranya sudah mulai disidangkan. Sedangkan ke ini, kan ini sudah dikasihkan kemarin ya, kemudian ini lakunya sudah satu minggu gitu ya, mungkin kira-kira satu minggu lagi kan mau sidang berikutnya, dan apabila tidak datang, maka sudah akan dikutus. Saya, istimewa saya, nggak akan mungkin pak jaksa itu akan memberikan B21 dalam waktu satu minggu. Oh, oke. Kasus ini kan sudah menjadi, apa, atensi publik. Dan penuh kejanggalan, nggak akan mungkin jaksa ambil alih. Oh, iya ini saya terima lengkap gitu. Nah, itu kan jaksa yang dikejar-kejar sama publik. Akan jaksa, pasti akan mengembalikan istimewa saya. Betul kan, sekarang dikembalikan dengan IP18, dengan mengatakan bahwa itu masih kurang unsur pidana atau apa-apa lagi. Tapi kemudian, ya, prediksa ya, minggu depan polisi pasti akan datang. Kalau tidak datang, akan rugi. Karena apa? Kesempatan polisi untuk dipera-peradilan dan ia menjelaskan-pera hatim, bapak apa yang tidak dikejarkan itu sudah pernah. Intinya, teman, gitu aja. Jadi, publik yang menurut saya sih, nggak usah khawatir di apa yang terjadi. Ini sebenarnya masalahnya bukan masalah yang rumit. Ini masalah suatu kelanjutan daripada persidangan yang proses yang 2016 yang lalu sudah selesai kumpas. Tapi masih ada tiga lagi DPU itu ya, kemudian dikejarkan. Yang pertama, dari tiga DPU itu yang betul-betul ada tersangkanya, menurut Benjidik hanya begitu. Nah, begitu. Sekarang kan dinyatakan jadinya tersangka. Ketika dia jadi tersangka publik, kemudian kuasa hukumnya protes semua. Makanya saya bilang kalau mereka protes, jalurnya adalah gini. Kalau mereka protes kepada putusan hakim yang 2016 dulu itu tidak adil, sehingga memenjalankan oleh yang tidak salah. Silahkan bukti-bukti yang sekarang muncul ini kumpulkan dari satu, jadikan berkas PK, keajukan PK. Nah, ada pun untuk sekarang pendapat bahwa itu bukan PK yang dulu, ini bukan peki istriawan dan sebagainya itu. Kumpulkan bukti-bukti itu, nanti si pra-peradilan sampaikan pada hakim. Pak, hakim bahwa ini PK ini adalah bukan peki yang sebenarnya. Kami punya bukti ini. Nah, mudah-mudahan hakim akan mengutus dengan wais, dengan bijak. Nanti seandainya hakim ternyatakan bahwa, oh ini tidak cukup bukti-bukti itu. Berarti penantapan sebagai tersangka tidak sah, ya penyitik pasti akan menghentikan penyitikan. Tapi, apabila hakim menyatakan bahwa itu sudah cukup, ya jadikan saya harus meneruskan proses yang akan dibikin oleh peti itu. Pasti nanti akan menerima kembali berkas apabila sudah berbagi atau juga tak. Kira-kira itu. Jadi, menurut saya ini proses berjalan, tidak usah gaguh gitu ya kok gini kok janggal dan sebagainya. Itu saya dasarkan pada para kuasa hukum itu. Itu cara yang tidak efektif bagi mereka. Mereka terlalu banyak tenaga tapi tidak ada gunanya. Tapi, yang ada gunanya adalah apabila data-data itu mereka bawa ke persidangan. Entah di peradilan ataupun di sijang utamanya nanti. Itu baru bisa betul-betul bermakna perjuangan mereka itu. Saya kira itu aja. Bang, update terbaru berkas PG dikembalikan oleh Kejari Jabar ke Polda Jabar karena dirasa belum lengkap buktinya. Tanggapan apa? Ya, itu yang namanya berkas di perkara itu ya. Itu kita sebagai penelitif tidak pernah sekali jadi itu. Hampir tidak pernah. Pasti akan dibalik dengan kejari-kejari. Bola-balik, kadang-kadang dua kali tiga kali. Ada yang salah belasan dari itu. Itu wajar biasa. Dan kejari-kejari mengatakan kalau menilai masih kurang, ya harus perbaiki periksa ini. Alah bukti ini, coba cari dulu. Itu petunjuknya kayak gitu. Jadi, di dalam suatu pemberkasan itu hampir tidak pernah terjadi, ya sekaligus jadi. Saya penyitikan beberapa puluh tahun saya jadi penyitik itu, saya nggak pernah mirip pemberkas itu kemudian langsung jadi. Bang, ini artinya ada kesan bahwa PG memaksa, bahwa polisi memaksakan PG membunuh Vina di tempat. Jadinya. Ya itu kan framing yang akibat daripada pemberitaan-pemberitaan yang mengatakan bahwa polisi itu merekayasakan kasusnya kayak gitu. Polisi itu tugasnya hanya penyitik. Penyitikan itu artinya mencari pengumpulkan barang bukti. Dulu, ini kasus tahun 2016 sudah dicintip oleh polisi, bukti-bukti yang bisa disajikan ke pengadilan hanya itu. Dan bukti-bukti itu ternyata diterima oleh kaksa dengan perkara yang ditemukan. Kemudian, perkaranya disedangkan oleh hakim, dan hakim juga perkeyakinan bahwa ada yang salah, buponis, mungkin ketika banding juga ditolak, kasasi ditolak, sampai putusan inkrah. Bahkan beramah jalan berasi pun ditolak. Itulah kerja polisi yang menurut saya ya, yang 2016 itu sudah menurut aturan. Walaupun katanya ya ada kelemahan, katanya apa? Karena pembuktian yang dipakai oleh polisi itu waktu hanya ke transaksi. Nah, itu bukan salah. Menurut saya, polisi tidak bisa disajarkan mutlak, karena bukti-bukti yang diajukan oleh polisi ke berkas itu diterima oleh hakim. Mestinya kalau itu tidak terima, ya hakimnya mestinya menolak. Tapi itu kan ditolak, hakim yakin bahwa itu benar. Agar pun sekarang itu dianggap pengadilan sesat. Hanya yang bisa membuktikan atau menyangkal kubusan pengadilan yang tidak ikhla itu melalui jalan TKI itu. Kalau TKI ini yang salah tangkap melalui para peradilan, ditemukan saja itu nanti apa yang terjadi nanti. Jadi kita harus loyal. Kalau keputusan begitu ya sudah, jangan kotor. Jangan memengaruhi rakyat bahwa ini pengadilan tidak segera. Tidak adil, polisi merekayasa itu kasihan dong. Tugas-tugas para hakim, para hakim sudah bertinggak sesuai dengan aturan, kemudian dia dituduh sebagai merekayasa kasus. Hanya dengan berdasarkan pengakuan-pengakuan yang lihat di media. Saya juga bisa mengakui lah mereka mungkin memang benar tersiksa atau tidak peradilan. Tapi hak mereka itu bisa diperjuangkan hanya dengan melalui PK atau para peradilan. Bang, menurut abang kira-kira peluang PG dan polisi nanti di sidang para peradilan siapa yang akan menang? Saya tidak bisa mempergerakan. Itu tergantung daripada keyakinan hakim. Melihat apa yang dijawabkan ini, hakim akan menanyakan ini. Hakim membacakan bubakan. Hei, pendidik, kamu dianggap ini nih, apa? Mungkin salah tangkap lah, apa dan sebagainya. Salah menentukan sebagai tersangka. Apa bukti yang kamu punya? Pendidik akan menunjukkan, ini pak bukti saya, begini, begini. Mungkin nanti akan terpantah kuasanya. Enggak pak, ini tidak benar. Tergantung daripada keyakinan hakim. Apakah dia memutuskan, polisi sudah cukup bukti untuk menentukan itu sebagai tersangka atau tidak? Kalau tidak, pasti akan diputus. Dan kemudian, apakah itu sebagai tindak sah atau sah? Kalau tidak sah, berarti tersangka itu tidak cukup bukti untuk dinyalakan sebagai tersangka. Dan polisi pasti harus pakai SPSP3 kepada tersangka itu. Tapi kalau itu di ubatan ditolak, ya penekas. Bisa diproses selanjutnya oleh polisi yang tidak berkejar sah. Bang, artinya kalau Peggy kalah di sidang peradilan ini, bakal lanjut sampai sidang. Nah, akankah Peggy difonis bersalah kelak? Saya tidak tahu. Tergantung nanti gini. Kalau sudah pakai sidang itu, tergantung daripada apa bukti-bukti yang disampaikan oleh polisi di dalam berkasnya. Dan kemudian di ramu di dalam tuntutan jaksa. Dan kemudian apa bukti-bukti yang nanti dicasihkan oleh para kuasa hukum itu di pengadilan. Karena kalau nanti bisa di pengadilan itu dia bisa menyajikan bukti-bukti yang menyangkal. Dan kemudian hakim bisa punya peryakinan bahwa Peggy tidak salah. Ya hakim pasti akan membuktikan, Peggy tidak salah. Tapi apabila apa yang disajikan di dalam pengadilan nanti yang meringankan itu tidak mampu untuk menangkis apa yang disampaikan oleh bukti-bukti ataupun saksi yang disampaikan oleh jaksa dalam tuntutannya. Ya pasti si Peggy akan dihukum sesuai dengan peryakinan hakim. Bang, banyak aksi yang mendukung Peggy agar dibebaskan bang? Ya itu karena, kalau pandangan saya ya, itu karena media yang sudah terframing oleh berita-berita yang membantu EG. Jadi EG itu dianggap orang yang tidak bersalah tapi karena pengadilan sesat kemudian dia dihukum kan gitu termasuk juga yang ke-8 dulu. Maka dengan ini dia menuntut bahwa itu sistem peradilan yang salah. Makanya itu harusnya EG tidak dihukum lah kira-kira gitu. Itu hak daripada orang yang merasa tidak diberlakuan secara adil. Tetapi untuk memperjuangkan seperti itu tidak cukup hanya dengan rame-rame di media ataupun banyak demo dan sebagainya. Itu juga Amerika pun saja. Tetapi menurut saya itu cukup efektif untuk menggugah kembali para penekah hukum itu supaya berlaku dengan adil dan transparan. Nah sekarang mereka sudah lakukan itu ya. Tapi kalau saran saya kembali ke jalur yang paling tepat untuk memperjuangkan supaya berhasil itu yaitu tadi dengan mengajukan PK dan mengajukan para peradilan. Bang ada juga yang namanya Widya nih Bang. Waduh saya gak tau. Saya terus terang ya dalam kasus ini ya saya memang ikuti perkembangan ya. Tetapi saya tidak tertarik pada apapun yang diajukan oleh para kuasa hukum ya. Udah keterangan bahwa menyatakan bahwa PK itu gak salah. Nah itu saya anggap sebagai sebuah alat untuk menunjukkan alibi bahwa si PK itu benar. Dan kemudian kasus yang dulu itu adalah direkata oleh polisi kan itu. Makanya saya tidak tertarik karena apa? Kasus ini dulu pernah disidang kok. Disidangannya terus terbuka. Tapi sudah terbukti tanpa inggras. Adapun sekarang ada kencanggalan ya mari kita lihat. Melalui PK atau melalui peradilan si PK itu. Itu aja kalau saya sih menanggapi kasus ini. Ini bukan kasus yang ganti ya. Tapi gaduh karena media mencengongi itu kan. Informasi-informasi dari para pakar, pengamat yang pakai analisis ini. Menafsirkan setiap potong informasi. Dan itu arahnya padahal ini hukum yang gak benar dan sebagainya dengan berlaki alasan lagi. Publik hanya melihat bahwa ini wah ini semua aparat brengsek ini gitu. Makanya harus di gitu. Pakai rame-rame bahwa usaha kadang-kadang keadilan mau diterapkan. Padahal kalau misalnya peradilan selama ini berjalan tidak semenanggupan. Diputus melalui Hakim. Sudah sampai banding, sampai mahkamah akum. Bahkan yang bersangkutan dalam metak kerasi itu artinya sudah mengakui dulu dia perbuatan pesalah. Tapi sekarang kan dia mencabuk. Karena merasa diperlakuan tidak ada. Hak mereka untuk ngomong gitu. Tapi cara yang terbaik adalah itu tadi mengubat melalui PK atau para peradilan si PK ini. Bang, dari Hotman Fahri sendiri juga minta dibentuk TPF. Anggapannya apa? Ya saya tidak mengatakan itu tidak suju. Hanya saya mempertanyakan. TPF itu nanti siapa yang jadi TPF? Terus kemudian siapa yang mempercayai bahwa temuan daripada TPF itu pasti lebih benar? Dan kemudian saya yakin ya, TPF paling pol nanti dapatnya keterangan cuma dari keterangan saksi-saksi. Dan kemudian TPF itu nanti apakah bisa membatalkan keputusan pengadilan yang sudah inggera? Kan enggak bisa. Contoh kemarin itu, TPF. Profan sudah investigasi. Ya hasilnya Profan mengatakan si Rudi tidak teranung, tidak terbukti. Dikutuklah Profan katanya apa. Jadi TPF itu memang bahasa yang latah ya di negeri ini. Kalau ada sesuatu yang kurang adil, carilah TPF. Tapi hasil daripada TPF itu apakah menyelesaikan masalah? Ya tidak selama ini. Jadi menurut saya untuk ini, menyelesaikan kasus ini ya cuma lewat PK dan kemudian lewat kelanjutan daripada kasus PGD. Karena kasus ini menurut saya bukan kasus yang sangat janggal, sangat kuah, tidak apa pengadilan yang sesat pun. Enggak. Hanya beda-beda penahap siran saja. Dan kemudian kebetulan ada yang mencabut keterangan. Terakhir Pak, apa yang mau disampaikan Pak? Saya enggak hanya menyampaikan gini pada publik, tolong ya. Ikuti perkembangan kasus ini dengan sabar dan dengan dimengerti. Jangan sampai terpancing oleh urean-urean daripada para pakar ataupun para pejabat yang menurut analisis mereka sendiri itu benar. Tapi intinya adalah menyalahkan daripada kasus sistem kita yang lama. Kita akui, memang sistem kita kurang menjamin adanya transparansi dan mungkin tidak adil. Tetapi saya menyatakan di sini, bahwa dari kasus ini, tidak pantas lah kalau kita menurut kaisus rekayasa. Karena bahwa kasus ini sudah disedakan melalui tahap-tahap yang lalu itu mulai dari ujian, kejaksa, kabin, sanggat, kulit. Itu sesuai dengan perbukumnya saja. Jadi jangan terbawa oleh berita-berita negatif yang tidak pernah dibuktikan di dalam pelajaran. Tapi kemudian sudah menuduh bahwa ini, video-nya tidak benar, salah, berapa-apa.